Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode besok malam Karena di hari ini sinetron Saleha akan dibutayang Ya di episode besok malam kita akan melihat adegan yang sangat-sangat menegangkan Yaitu Saleha yang akan membatalkan rencana pernikahannya dengan Azam Nah kira-kira karena hal apa ya Saleha sampai membatalkan rencana pernikahannya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Setelah Saleha akhirnya dibawa pulang oleh Pak Darmawan Saat itu mereka pun langsung membicarakan tentang pernikahan Saleha dan juga Azam Bahkan keluarga Azam pun langsung datang untuk bersilaturahmi dan membicarakan Tentang pernikahan Azam dan juga Saleha Ya namun meskipun begitu Ada sesuatu yang janggal yang terjadi Karena Tante Dita meminta mahar yang cukup besar untuk Azam ya kawan-kawan Yaitu 200 juta Ya Tante Dita melakukan hal ini tentunya untuk keuntungan pribadi Namun mengatasnamakan adat istiadat di Magelang ya kawan-kawan Sehingga Pak Darmawan yang memang ingin Saleha segera lepas dari dirinya Pak Darmawan pun menyentuhi semua keinginan dari Budita ya kawan-kawan Namun karena hal ini Saleha dan juga Azam malah justru menjadi ragu ya kawan-kawan Saat itu Azam benar-benar ragu apakah dirinya benar-benar akan bisa menikahi Saleha dengan keadaan seperti ini Sedangkan Saleha Saleha kini benar-benar dilema ya kawan-kawan Di satu sisi hati Saleha sudah bukan milik Azam lagi Namun di sisi lain Saleha masih sangat keberatan Dengan permintaan terakhir dari Nenek Siti Ya biar bagaimanapun Nenek Siti adalah seorang yang telah merawat Saleha dari Saleha bayi Hingga pada akhirnya Saleha tumbuh dewasa ya kawan-kawan Tentunya rasa tanggung jawab Saleha kepada Nenek Siti itu sangat besar Dan apa yang diinginkan oleh Nenek Siti Saleha harus mewujudkan keinginan itu Ya namun kita tahu bahwa Azam menyembunyikan sesuatu yang cukup besar dari Saleha Yaitu tentang uang yang telah dicuri oleh Ghania ya kawan-kawan Meskipun uang tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya Namun Saleha tidak mengetahui bahwa uang itu adalah uang dari penumbangnya Melainkan Saleha mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang pensiunan dari Pak Ramdhani Oleh karena hal itu Saleha bahkan selalu mengangsur uang tersebut ya kawan-kawan Setiap hari selama Saleha bekerja sebagai ojek online Dan kali ini Saleha akan mengetahui rahasia besar itu Ya ternyata sepulang dari rumah Saleha Azam saat itu marah-marah kepada ibunya ya kawan-kawan Karena Azam menganggap bahwa ibunya terlalu matre Dan juga terlalu memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan pada saat Tante Dita mengatakan kepada Azam bahwa Ini semua memang harus mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar Dari orang tua kandung Saleha Lagipula ini juga sebagai bayaran atas apa yang telah Tante Dita lakukan kepada Saleha selama ini Ya kawan-kawan yaitu membesarkan Saleha Azam pun menjadi semakin marah dan mengatakan bahwa ibunya itu sangat keterlaluan Bahkan ketika Saleha memiliki uang dari penumpang yang ketinggalan Ibunya pun mengambil uang tersebut tanpa rasa bersalah Dan Azam harus menutupi semua ini dari Saleha Ya ternyata saat Azam mengatakan hal itu Saleha mendengar semuanya Karena memang Saleha saat itu datang ke rumah Azam bersama dengan Nando Rencananya Saleha ingin mengatakan kepada Azam mengenai tentang tema dari pernikahannya Namun semua itu menjadi gagal Karena Saleha akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka Saleha merasa dihianati oleh Azam karena telah dibohongi oleh Azam selama ini Pada saat itu Saleha pun langsung pergi meninggalkan Azam dan juga keluarganya dengan kekecewaan Azam berusaha untuk mengejar Saleha namun Nando menghalang-halangnya Azam Ya saat itu Nando mengatakan kepada Azam bahwa saat ini Saleha sudah mengambil keputusan tentang hubungan mereka berdua Dan Nando pun menyuruh Azam untuk bisa menghormati dan menerima keputusan Saleha Ya disini Azam benar-benar merasa sangat kecewa ya kawan-kawan dengan apa yang telah terjadi Seharusnya Azam memang tidak berbohong kepada Saleha Demi untuk menutupi kejahatan dari Gania dan juga ibunya Namun Nasi sudah menjadi bubur Saleha kini sudah terlanjur kecewa dengan keluarga Azam Wah 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 Jika Saleha akhirnya membatalkan rencana pernikahan Saleha dengan Azam Lalu kira-kira bagaimana ya reaksi dari Burianti dan juga Pak Darmawan Karena memang mereka membawa Saleha pulang hanya untuk menikahkan Saleha dengan Azam Lalu apakah nantinya Burianti akan mengusir Saleha dari rumahnya setelah mengetahui bahwa Saleha gagal menikah dengan Azam Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang kembali besok pukul 18 Lebih 15 tentunya hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton